Seorang wanita yang bekerja sebagai sipir penjara hukuman mati harus berjibaku dengan para narapidana yang harus dia eksekusi. Gimanakah rasanya membunuh seseorang atas perintah dari pengadilan? Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film dengan judul Clemency. Semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Bernadine Williams. Dia adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai sipir di penjara death row atau penjara yang menangani narapidana yang dieksekusi mati. Bernadine adalah sipir yang memimpin eksekusi tersebut. Menjadi sipir di penjara ini selalu memberikannya tekanan di setiap eksekusi yang akan berlangsung. Psikologis terganggu dan juga ada pergolakan batin di dalam hatinya. Pada waktu itu, Bernadine tengah akan mengeksekusi seorang narapidana bernama Victor. Pertama-tama, dia bertemu dengan keluarganya di ruang tunggu untuk memberikan informasi terkait eksekusi. Di penjara ini, setiap narapidana akan dieksekusi dengan suntik mati. Namun, sebisa mungkin, eksekusi ini berjalan cepat dan tanpa memberikan rasa sakit terhadap narapidana. Ketika itu, seorang perawat bernama Daniels kesulitan menemukan urat nadi untuk menyuntikkan jarumnya sehingga terpaksa dia menyuntikannya melalui vena femoralis yang ada di paha. Setelah persiapan selesai, tirai pun dibuka di mana di sana ibunya Victor dan beberapa wartawan menonton eksekusi ini. Setelah memberikan kata-kata terakhirnya, cairan pun diinjeksi supaya bisa masuk ke dalam pembulu darah. Harusnya, Victor pergi dengan tenang, namun waktu itu dia malah kejang-kejang. Kematiannya terlihat menyakitkan karena ternyata terjadi penyumbatan di pembulu darahnya. Kepanikan pun melanda mereka hingga Victor akhirnya meninggal dunia. Kesokan harinya, Sonia, asistennya Bernardin, mengatakan ada wartawan yang ingin meminta keterangan terkait eksekusi Victor kemarin malam. Namun, Bernardin melarang ada wartawan di penjaranya saat ini. Rekannya yang bernama Thomas juga menyampaikan kabar akan ada penyidikan dari Jaksa Agung terkait eksekusi Victor yang dinilai gak sesuai dengan protokol. Di rumahnya, Bernardin tinggal bersama suaminya yang bernama Jonathan. Bisa dibilang karena pekerjaannya yang punya tingkat stres yang tinggi, membawa hal itu di kehidupan rumah tangganya. Bernardin keseringan gak bisa tidur dan lebih sering menghabiskan malamnya di depan TV dan tidur di sofa. Kesokan paginya, Bernardin pergi menuju sel tahanan. Dia bertemu dengan seorang narapidana bernama Anthony. Kedatangannya di sana ingin menemani Anthony yang baru saja ditinggal ibunya meninggal dunia. Dia mengizinkan Anthony untuk menelpon seseorang setelah pemakaman ibunya. Namun Anthony gak berkata apa-apa. Anthony diduga korban salah tangkap. Dia memang perampok, tapi yang melakukan penembakan kepada polisi bukanlah dirinya. Dan itu sebenarnya sudah terlihat jelas di rekaman CCTV. Namun juri di persidangan tetap menganggap bahwa Anthony adalah orang yang bertanggung jawab. Di hari itu, Anthony sedih banget karena dia gak bisa pulang di pemakaman ibunya. Karena terpidana mati memang dilarang untuk keluar dari penjara dengan alasan apapun. Pengacara Anthony yang bernama Marty pada saat itu meminta izin kepada Bernardin supaya wartawan bisa mewawancarai Anthony secara langsung terkait ibunya yang sudah meninggal. Namun Bernardin gak mengizinkan hal tersebut. Mereka pun berdebat karena Marty maunya terpidana mati seperti Anthony tetap diperlakukan seperti manusia. Dan dia pantas mengetahui ada banyak orang di luar sana yang mendukungnya. Namun Bernardin tetap bersikeras karena dia hanya menjalani aturan penjara. Setelah pertemuannya itu, Marty pun bertemu dengan Anthony. Marty menyampaikan bahwa mereka gagal untuk mengajukan sidang banding. Anthony ditangkap karena membunuh seorang petugas polisi. Karena itulah mereka mengalami kesulitan. Marty juga menyampaikan bahwa dia akan pensiun setelah kasus Anthony. Jadi setelahnya mungkin akan ada pengacara lain yang lebih mudah menggantikannya. Ketika di rumah, Bernardin menonton acara berita di TV terkait Anthony. Dikatakan bahwa Marty sebagai penasehat hukumnya tengah berjuang untuk menunda eksekusi. Dan juga tengah memperjuangkan supaya gubernur bisa memberikan gerasi sehingga Anthony gak jadi dieksekusi. Di hari yang lain, rapat untuk eksekusi Anthony pun dilakukan. Logan yang bertugas untuk menginjeksi cairan kemarin pun bersedia untuk melakukan tugasnya kembali. Sedangkan Daniels, para medis yang kemarin akan diganti dengan para medis yang baru setelah kegagalannya memasangkan jarum suntik pada tubuh Victor. Setelah selesai, Bernardin pun menemui Anthony di selnya dan menjelaskan prosedur untuk eksekusi matinya nanti. Ketika akan dimulai, Anthony harus berganti pakaian khusus. Setelahnya, dia akan ditahan dan diikat di meja eksekusi. Nantinya, Anthony akan diinjeksi tiga obat. Yang pertama, akan membuatnya gak sadar. Yang kedua, akan membuatnya lumpuh. Dan yang ketiga, akan membuat jantungnya berhenti. Namun, Anthony gak menjawab satupun pertanyaan dari Bernardin. Air mata pun membasahi pipinya. Mungkin di dalam kepalanya sudah terbayang eksekusi yang akan dia terima nanti. Bukan hanya Anthony yang kena mental. Setiap mempersiapkan eksekusi untuk narapidanyanya, Bernardin akan selalu merasa tertekan. Di dalam selnya, Anthony menatap gambar-gambar yang dia tempel di dinding. Setelahnya, dia pun menghentakkan kepalanya sendiri di dinding karena dia ingin mati saat itu juga. Anthony pun terpaksa diamankan oleh petugas. Karena luka di kepalanya itu, dia pun dirawat di rumah sakit penjara. Melihat situasi hari ini, membuat Bernardin harus melepaskan stresnya di sebuah bar. Di sana, dia bertemu dengan Marty. Ketika itu, Marty mengatakan bahwa dia sudah selesai dengan Anthony dan akan pensiun. Karena 30 tahun adalah waktu yang sangat lama dalam mengurus terpidana mati. Marty menyampaikan bahwa dia juga gak bisa terus-terusan melawan Bernardin temannya sendiri. Di saat Bernardin melakukan pekerjaannya untuk mengeksekusi tahanan, di lain sisi Marty ingin menyelamatkan mereka. Ketika pulang ke rumah, Jonathan memberikan kejutan kepada Bernardin karena ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jonathan berusaha menghibur Bernardin dan dia mengatakan bahwa dia berharap Bernardin bisa pensiun dari pekerjaannya tahun ini. Mendengarkan hal itu, mood Bernardin berubah. Dia kecewa mendengarkan permintaan itu dari suaminya karena menurutnya, yang dia lakukan saat ini bukanlah pekerjaan, melainkan profesi. Namun Jonathan gak bisa terus-terusan begini. Hidup satu rumah dengan wanita yang setiap harinya pikirannya entah kemana. Jonathan perlu sosok seorang istri di rumah. Namun Bernardin gak bisa memberikannya untuk Jonathan. Malam itu, Jonathan pun pergi meninggalkan rumah. Di dalam perjalanannya ke kantor, Bernardin mendengarkan wawancara di radio tentang kasus Anthony. Di hari itu, dia bertemu lagi dengan Anthony untuk bertanya makanan terakhir apa yang ingin Anthony makan. Namun lagi-lagi, Anthony gak menjawab apapun. Siang itu, Bernardin mencoba menyelamatkan rumah tangganya dengan mendatangi sekolah tempat Jonathan mengajar. Dia membujuk supaya Jonathan bisa pulang ke rumah. Namun Jonathan belum siap membicarakannya saat itu. Bernardin jadi mengalami tekanan, baik di tempat kerja dan juga di rumah. Pada suatu hari, simulasi pun dilakukan. Namun waktu itu, Logan malah terpaku dan gak melakukan apa-apa. Ternyata dia masih terbayang dengan eksekusi Victor yang gagal. Karena hal tersebut, Bernardin pun terpaksa mengeluarkannya dari tim dan akan digantikan dengan orang lain. Suatu hari, Sonia memperlihatkan sebuah surat pada Bernardin. Ternyata itu adalah surat dari pacarnya Anthony. Agak mengejutkan. Karena selama Anthony ditahan, dia gak pernah dikunjungi siapapun. Sonia mengatakan Anthony gak seharusnya mati sendirian. Bernardin pun memberikan surat beserta foto anaknya itu pada Anthony. Dan dia senang banget membacanya. Di hari yang lain, datanglah seorang pria bersama seorang wanita ke penjara. Mereka adalah Collins dan Sandy. Sandy adalah ibu dari petugas yang meninggal di kasusnya Anthony. Kedatangan Sandy disini untuk memohon pada Bernardin bahwa dia ingin menghadirkan mantan suaminya de-eksekusi nanti. Masalahnya, yang boleh hadir de-eksekusi itu hanyalah 10 orang dan dia gak bisa menambah orang lagi. Jadi dengan berat hati, Bernardin dengan atas nama peraturan gak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Sandy kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Di hari ini, Bernardin kembali kena mental. Ditambah lagi di hari itu, Thomas, teman kerjanya disana, menyampaikan bahwa nanti dia akan dipindahkan untuk menjadi kepala sipir di penjara lain. Sehingga, Bernardin bakal melewati semua ini sendirian. Bernardin kemudian pergi menemui David, si pendeta. David juga akan segera pensiun meninggalkan pekerjaannya saat ini. Sebenarnya, David juga udah capek ketika mendampingi para napi. Apalagi eksekusi terakhir yang kemarin mereka lakukan gak berjalan dengan baik. David dan Bernardin sama-sama mengalami susah tidur setelah kejadian eksekusi Victor. Pada malam harinya di rumah, Bernardin makan malam bareng Jonathan. Sambil makan, mereka pun berbicara. Awalnya bicaranya santai, namun Jonathan kembali menyinggung soal rencana pensiun mereka. Jonathan saat ini udah siap menghadapi pensiun dan meninggalkan sekolah tempat dia mengajar. Jonathan tetap menunggu kesiapan Bernardin untuk berhenti. Bukan tanpa alasan, karena Jonathan udah sering melihat Bernardin terganggu psikologisnya hingga susah tidur. Jonathan ingin hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Marty kembali mendatangi Anthony. Dia diperlihatkan surat dari pacarnya beserta kabar kalau dia punya anak. Anthony antusias karena ternyata pacarnya menginginkannya kembali dan mau membangun sebuah keluarga kecil. Menurut Anthony ini adalah pertanda yang baik. Tapi Marty gak mau memberikan harapan terlalu jauh. Dia ingin Anthony harus tetap realistis karena belum tentu gubernur akan memberikannya gerasi. Anthony gak mau Marty menyerah begitu saja. Paling tidak, Marty harus ada pencapaian bagus sebelum dia pensiun. Di luar, Marty melihat sekelompok orang dari kemarin tanpa henti berdemo di depan penjara. Mereka mendukung Anthony dan gak mau Anthony dihukum mati karena mereka yakin Anthony gak bersalah. Pada suatu hari, Anthony mendapatkan kunjungan dari sang pacar yang bernama Efet. Anthony senang mendapatkan kunjungan dari Efet karena sebelumnya Anthony pikir Efet meninggalkan dirinya. Efet mencoba menjelaskan bahwa dirinya datang bukan untuk membangun keluarga dengan Anthony. Dia hanya ingin Michael anak mereka bertemu dengan Anthony sebelum eksekusi. Efet meminta maaf dia meninggalkan Anthony setelah Anthony ditangkap karena dia harus memikirkan kehamilannya dan juga anak mereka nanti. Makanya bertahun-tahun setelahnya, Efet mau datang menemui Tony. Mendengarkan hal itu, seketika semua harapan yang Anthony punya pupus sudah. Seakan-akan, dia memang ditakdirkan untuk mati. Sementara itu di rumah, Bernadine menonton berita di mana Marty diwawancarai stasiun TV. Marty mengatakan bahwa ada kemungkinan gubernur akan memberikan gerasi pada Anthony mengingat ada situasi yang baru terjadi. Di samping itu, karena penjara gak memberikan klarifikasi apa-apa terkait eksekusi terakhirnya waktu itu, menjadi alasan kuat bahwa Anthony bisa mendapatkan pengampunan. Bernadine pun sampai bertanya pada Jonathan tentang kasus Anthony, apakah Anthony memang benar bersalah atau tidak. Kemudian, Bernadine menyampaikan, menurutnya, Jonathan gak akan mengerti perasaan dan kondisi Bernadine saat ini. Gimana setiap hari dia harus menghadapi para napi, menghadapi keluarga mereka, karena memang Jonathan gak berada di sana untuk melihat apa yang dia lakukan. Terlebih lagi, sudah ada 12 napi yang akan dan sudah Bernadine eksekusi, dan gak akan ada orang yang bisa memperbaiki dirinya saat ini. Hari itu di kantor adalah hari di mana Anthony akan dieksekusi. Sebelum itu, Bernadine akan mempertemukan Anthony dengan Efed dan Michael. Sambil menunggu, Bernadine mencoba menemani Anthony, namun setelah ditunggu-tunggu, Efed dan Michael gak muncul-muncul juga. Bernadine pun meminta maaf atas apa yang terjadi sebelum meninggalkan Anthony. Saat kembali ke kantornya, Bernadine mencoba menelpon Efed, namun mesin penjawab yang mengangkat panggilannya. Marty pun mengunjungi Anthony dan mengatakan bahwa masih ada waktu untuk mereka menunggu. Biasanya gerasi diberikan di detik-detik terakhir sebelum eksekusi. Marty mencoba menghiburnya karena saat ini, semua perhatian tertuju pada Anthony dan orang-orang di luar sana mendukungnya. Setelah Marty, pendeta David pun masuk. David mencoba memberikan nasihat agama untuk Anthony bahwa jika ini memang terjadi, itu semua sudah garisan takdir. Dia pun menemani Anthony untuk berdoa. Tangis pun pecah di ruang itu. Sementara Collins dan Sandy menunggu di ruang tunggu, Bernadine mengabarkan bahwa gak akan ada penundaan, namun mereka gak pernah tahu karena biasanya gubernur memberikan gerasinya di menit-menit terakhir. Jam 6 lewat, Thomas pun datang mengabari bahwa mereka sudah mendapatkan kabar dari kantor gubernur, ternyata gerasi gak dikabulkan. Eksekusi harus tetap dijalankan. Anthony pun dibawa ke ruang eksekusi di mana di sana dia akan disuntik mati. Bayangin aja, ketika kalian tahu kapan kalian akan mati, tentunya akan jadi saat-saat paling menegangkan dalam hidup. Anthony dibaringkan. Para medis memasang suntikan. Bernadine membuka tirai untuk memperlihatkan eksekusi pada keluarga, pengacara, dan wartawan. Bernadine menyuruh Anthony menyampaikan pesan terakhir di depan Sandy dan Collins. Dia menyampaikan bahwa dia turut bertukar cita atas kehilangan yang mereka alami. Namun Anthony mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh anak mereka. Anthony juga berterima kasih dengan orang-orang yang mendukungnya. Anthony pun menyampaikan supaya orang-orang yang menghukumnya mendapatkan ampunan dari Tuhan. Setelahnya eksekusi dijalankan. Injeksi obat dilakukan. Terdengar denyut jantung mulai melemah. Dan pada saat itu Anthony meninggal dunia. Dia adalah napi ke-12 yang Bernadine eksekusi. Bernadine sampai larut dalam kesedihannya hingga dia harus disadarkan oleh pendeta David. Bernadine dikala itu benar-benar tertekan secara psikologis. Bernadine sadar bahwa setiap eksekusi yang dilakukan akan mencabik-cabik sebagian jiwanya. Sehingga sangat sulit bagi orang seperti Bernadine untuk menjadi orang yang sama. Film pun selesai. Begitulah kisah eksekutor hukuman mati. Ibadah dan rasa kasihan harus dikesampingkan. Demi menjalankan perintah pengadilan. Dengan melihat film ini kita jadi tahu bahwa. Setiap pekerjaan akan ada resikonya. Dan ketika menghadapi resiko tersebut. Sedikit banyak akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Butra. To be continued. Terima kasih telah menonton!